Viral di media sosial, seorang anggota saat lantas Polres Subang mendorong mobil atau men-step mobil dengan menggunakan kaki kiri sambil mengendari motor. Aksi tersebut mendapatkan apresiasi dari netizen karena menilai kaki Polantas tersebut sangat kuat dan luar biasa. Seperti pada umumnya, biasanya hanya motor mogok yang bisa di-step dengan pengenara motor lainnya. Viralnya anggota Polantas Polres Subang tersebut berawal ketika salah satu minibus Avanza mengalami kerusakan mesin atau mati mesin di tol Cipali, Subang. Guna menghindari kemacetan akibat mobil tersebut mogok, dua orang anggota saat lantas Polres Subang, yakni Aib Dajunaidi dan Pripka Aris Effendi berinisiatif mendorong mobil tersebut dengan cara menyetep untuk keluar ke gerbang tol 1 Subang kawasan Jilameri. Saat ditemui, Kapolres Subang, AKBP Ari Indra Sentani melalui Kasat Lantas Polres Subang AKP Undang Syarif Vidayat, membenarkan aksi anggotanya tersebut yang saat ini viral di media sosial. Menurut undang, awalnya kendaraan tersebut mogok di sekitaran dekat pintu tol 1 Subang di kawasan Jilameri, kemudian dua anggota tersebut yakni Aib Dajunaidi dan Pripka Aris Effendi mendatangi pengemudi minibus mogok tersebut. Dikatakan undang, aksi tersebut dilakukan oleh Junaidi dengan sekuatan agar demi meminimalisir terjadinya kemacetan akibat minibus avansa tersebut mogok di tengah lajur tol Jipali Subang. Sementara Kasat Lantas Polres Subang juga menghimbau kepada pemudik yang akan melakukan perjalanan mudik lebaran untuk memeriksa kembali kelayakan jalan kendaraan yang akan digunakan untuk mudik. Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!